Banyak banget yang nanyain sakit atau enggak Jawabannya tidak sama sekali Kalau disuruh nilai 1 sampai 10 ya Satu kali Satupun itu kayak 0,5 kali ya Karena bener-bener gak rasa sakit sama sekali Yang sakitnya tuh pada saat di anestesi doang Terus lebih sakit meso atau haifu sih Kalau kalian pernah meso atau haifu tuh lebih sakit Ketimbang bukal fat remover ini Bener-bener gak berasa sama sekali Terus aku kayak bisa ngomong biasa gitu Cuma mulutnya rada kebas aja sih Karena masih efek anestesi Nanti hasilnya itu di 3 minggu atau sebulan Gitu sih Nanti aku update lainnya Kalian DM aja lah dokternya Kalau sekarang tuh aku kayak cuma berasa pegel aja gitu loh mulutnya Karena ada jahitan kan di dalam itu di kiri kanan itu ada jahitan Jadi kayak pegel aja gitu Kalau makan tuh kayak takut Takut perih sih Lebih ke takut perih Kalau umumnya tuh biasa aja Ngomongnya biasa Kayak aku teriak Agak gitu aja biasa tuh Kayak Biasa Gak kenapa-napa Kalau untuk harga Tidak langsung dokternya aja ya Yang jelas Tidak merogoh kantong Tidak Gak sampe Gak sampe belasan juta Gak sampe puluhan juta Murah Coba deh Ih Tutup Satu lagi Kenapa aku memilih Pengambilan lemak pipi ini Karena Aku bosen Mesok Aku bosen Haifu Gitu Kayak Setiap Setiap Berapa bulan Diulang lagi Gitu Jadi aku Langsung aja lah Gitu Diambil Lemaknya Gitu Karena kan Hasilnya tuh Permanen Udah gitu Dia gak bakal balik lagi Kecuali Kecuali Berat badan kalian naik Dan kalian menggendut Itu Udah pasti Lemak kan pasti Ditumbuh ya Kalo badan kita itu Menggenduk Gitu Gitu ya Besti Ya mirip-mirip lah Sama sedot lemak Tapi ini versi Hemat Hemat budget Gitu Yah kalo mau buruan Ke dokternya Jangan ke aku lagi Yang jelas Tidak sakit Sama sekali Ada jendulan Pipinya gitu 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 Soalnya Hilang Hingga tua Bersama Tau bagaimana Aku tanpa jirimu Tak pernah terbayangkan Seorang Denganmu Denganmu Ku mengerti arti cinta Arti cinta sesungguhnya Tumbuh di setiap saat Dan mengerti makna cinta Makna cinta yang abadi Kan ku jaga cinta ini Itu hebat loh Yang punya akun Youtube channel berbagi cerita itu Kayak gila sih Itu semua story kita itu Dia Maksudnya dia tuh tau Dia tuh Kayak membuat Cerita gitu Disitu Pokoknya keren deh Dan viewernya banyak Bece-bece Bece-bece CBC itu youtube temen gue Gue gak punya youtube Itu youtube temen gue Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di Like, comment, dan disubret Ya makasih CBC My voice is so annoying Oke Jangan lupa subscribe Like, dan comment ya Jangan lupa Ini video Yang dibagikan Ku bangun di temen-temen Dan Kalo namanya Begini Kalo namanya Kalo namanya Asalkan kau ada Di sisiku Sabangnya Tak bisa Terkasih Sebahagia ini Tanpa dirimu Aku ya Kita mulai gali Kesederhanan Mengawali jalanan kita Tentu Pasangan kita Tetap berdua Dan bahagia Selamanya Selamanya Selamat pagi Semb Katy Tetap Aziz Tepat